5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2, Persatuan Dalam Perbedaan untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita belajar di subtema 3, Bersatu Kita Teguh Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pernahkah adik-adik mendengar pepatah Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh? Apa ya makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan bersama-sama Jadi adik-adik ada pepatah bahwa Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh Makna dari pepatah ini adalah ketika kita bersatu Jika menghadapi cobaan apapun, terpaan apapun Kita akan tetap peguh adik-adik Tetapi kalau tidak ada kerukunan, tidak ada kebersatuan Malah terjadi ini ya, bercerai Bercerai itu maksudnya tidak ada persatuan, tidak ada kerukunan Otomatis kita akan runtuh Begitu juga dengan bangsa Indonesia Kalau ada kebersatuan, maka bangsa Indonesia akan teguh Tapi kalau tidak ada kebersatuan, maka bangsa Indonesia akan runtuh Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia Karena negara kita itu tergiri atas berbagai suku, agama, dan ras Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting Baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan Nah adik-adik saat ini kita itu mengisi kemerdekaan kita harus dengan hal-hal yang positif Yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Bersatu kita teguh, mengandung makna, menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada Menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan Bangsa Indonesia telah membuktikan adik-adik bahwa dengan persatuan dan kesatuan Kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan Nah adik-adik bangsa Indonesia itu sudah membuktikan tentang persatuannya Dari zaman menghadapi penjajah, baik pun penjajah Belanda, penjajah Jepang Tetap bangsa Indonesia itu bersatu hingga akhirnya meraih kemerdekaan Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Erdo tadi? Ya maknanya walaupun berbeda kita harus bersatu ya Bersatu dalam satu kesatuan Jadi kita akan teguh Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia Supaya bangsa Indonesia itu bisa meraih kemerdekaan Bisa mempertahankan kemerdekaan Dan bisa mengisi kemerdekaan Berikan tiga contoh sikap yang mencerminkan persatuan Dan kesatuan dalam kehidupan kalian sehari-hari Apa saja nih adik-adik contohnya? Ya contohnya ya misalnya nih Berdiskusi bersama tanpa membeda-bedakan Bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, dan ras Saling menghargai, saling toleransi Itu mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan? Nah disini Kak Citra akan sebutkan Lima saja manfaat persatuan dan kesatuan Adik-adik bisa tambahkan sendiri Manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pendapat kalian Yang pertama dengan semangat persatuan Semua perbedaan itu bisa diatasi dengan baik Sehingga potensi untuk perpecahan dan konflik itu bisa dihindari Lalu manfaat yang kedua Dengan semangat persatuan Pembangunan nasional bangsa menjadi lancar Tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri Yang ketiga dengan semangat persatuan Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang keempat dengan semangat persatuan Ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi lebih baik adik-adik Jadi kita tidak mudah diserang oleh bangsa lain Apalagi kalau ada perpecahan di dalam bangsa sendiri Itu sangat berbahaya adik-adik Yang kelima dengan semangat persatuan Masyarakat akan hidup harmonis Aman, tentram, dan sejahtera Wah manfaatnya sangat banyak ya adik-adik ya Tentang hidup dalam persatuan dan kesatuan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI harus tetap kita pertahankan Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Zaman boleh berganti adik-adik Pemerintahan juga boleh berubah Namun persatuan dan kesatuan bangsa Harus tetap terjaga utuh Di sini ada salah satu tari yang membutuhkan kerjasama Adanya kebersatuan dalam tari indang ini Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang tari indang Kita akan belajar pola lantai tari indang Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus Pernari berbaris membentuk garis lurus ke samping Tari indang itu berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh Nah ini adalah informasi tentang tari indang Sekarang kita akan belajar menerapkan Pola lantai dari tari indang yang berasal dari Sumatera Barat tadi Nah pada pembelajaran sebelumnya Kak Cita sudah menjelaskan ya Tentang pola lantai dari tari indang Dan bagaimana gerakannya ya Ini gerakan yang pertama Lalu ini gerakan yang kedua Ini gerakan yang ketiga Dan gerakan yang keempat itu mengulangi gerakan yang kedua Nanti adik-adik bisa melihat penjelasan Kak Citra di pembelajaran sebelumnya Gerakan kelima itu mengulangi gerakan nomor dua Lalu ini gerakan ke enam Gerakan ke tujuh Gerakan ke delapan dan ke sembilan itu mengulangi gerakan nomor enam dan nomor tujuh Nah ini gerakan nomor ke sepuluh dan ke sebelas Adik-adik bisa praktekkan cara menari tari indang Kalian bisa mencari video tentang tari indang dan bisa kalian latih bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah belajar bersama Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi